Dalam rangka memperat hubungan kerjasama antara BINUS University dan Double Tree by Hilton Jakarta, Global Week of Service mengajak para mahasiswa dan dosen BINUS University, khususnya jurusan Hotel Management dan Turism, untuk melangsungkan kegiatan pengabdian pada masyarakat di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 25 Juli 2018 kemarin. Kegiatan ini diawali dengan menanamkan tanaman mangrove di Taman Nasional Kepulauan Seribu, Sektor 3, Pulau Pramuka. Para peserta diarahkan dan diajarkan mengenai cara-cara penanaman mangrove yang benar, agar mangrove tersebut dapat tumbuh guna menjaga kelangsungan ekosistem laut di perairan Pulau Pramuka. Yang paling penting adalah kita bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya, bahwasannya oh inilah pengetahuan baru, memberikan mereka semangat bahwasannya bekerja di Hilton bukan hanya sekedar kita bekerja 9 to 5, bekerja sif malam, sif pagi, tapi di bekerja di Hilton kita juga ingin memberikan mereka inspirasi bahwasannya hidup mereka akan sukses, bukan hanya bekerja, tapi hidup mereka itu sukses juga karena mereka bisa menimba ilmu-ilmu lain di luar ilmu-ilmu perotelan, yaitu salah satunya adalah bagaimana cara kita menggali atau memahami lingkungan hidup dan berusaha untuk melestarakan lingkungan hidup. Jadi yang kita harapkan kepada teman-teman semua adalah bahwasannya kita bisa bersama-sama belajar mengenai lingkungan dan sekaligus kita juga menerapkan, mengimplementasikan core value atau value proposition dari Hilton sendiri yaitu thrive at Hilton. Ya smart viewers, saat ini saya sedang berada di Taman Nasional Kepulauan Seribu, tepatnya di sektor 3 Pulau Pramuka. Sudah kita bisa lihat di sini, ini adalah tanaman mangrove yang baru saja ditanam oleh para peserta dari Global Week of Service yang dilangsungkan oleh Double Trip by Hilton Jakarta yang bekerjasama dengan Bina Nusantara. Ada pun tanaman mangrove yang ditanam di sini sebanyak 99 batang tanaman mangrove. Kegiatan ini ditujukan agar memberikan dampak positif terhadap kelangsungan ekosistem laut yang ada di Pulau Pramuka ini. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pelepasan tukik atau anak penyusisik yang bertempat di penangkaran penyu dekat Taman Nasional Kepulauan Seribu. Pelepasan tukik sebanyak 20 ekor ini bertujuan agar peserta senantiasa peduli dengan kelangsungan hidup makhluk laut khususnya penyu. Tujuannya yang pasti kita ingin melestarikan alam dan juga mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan supaya pariwisata kita bisa lebih baik dan terus meningkat. Ya untuk harapan kedepannya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkala karena ini sangat positif sekali. Lalu satu hal ini bisa memperarat hubungan antara industri dengan pihak pendidikan terutama di jurusan protelan dan pariwisata. Lalu kedua ini bisa menstimulasi kepada para insan pariwisata untuk selalu aware atau juga selalu menjaga lingkungannya terutama tentang kebersihan. Setelah tadi kita telah melakukan kegiatan penanaman mangrove dan dilanjutkan dengan pelepasan tukik-tukik atau anak penyu, sekarang kita telah sampai pada kegiatan terakhir yaitu membersihkan sampah-sampah yang berada di pantai pulau air ini. Seperti yang telah kita lihat, disini para peserta sangat bersemangat dan sangat berantusias untuk membersihkan sampah-sampah yang berupa sampah-sampah plastik, sampah botol bekas dan juga sampah-sampah lainnya. Akhir kata saya Timur Rabida beserta juru kamera Wahyu Filo melaporkan untuk BINUS TV.